Intro Shalom semuanya, kembali menyapa anda semuanya di program Bebel Every Day Hari ini saya mengajak anda belajar di saya fasal yang ke-46 Di fasal 46 ini Tuhan mengajak bangsa Yehuda, bangsa Israel, umat Tuhan Untuk berpikir, untuk membandingkan seperti apa yang telah Tuhan lakukan Dan seperti apa yang berhala yang mereka sembah itu lakukan kepada mereka Sungguh kalau sampai Tuhan membuat perbandingan seperti ini Betapa butanya mereka, betapa kerasnya hati mereka Kalau anda baca di ayat yang kelima Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku Sehingga kami sama Tuhan tentu saja merasa sedih, merasa kecewa Melihat umat Tuhan, umat yang ditebusnya Justru membandingkan Tuhan dengan berhala Bahkan menyamakan mereka Mana ada orang yang mau dibandingkan Saya rasa anda pun tidak ingin dibandingkan Dibandingkan dengan hal-hal yang jauh di bawahnya Ini lebih konyol lagi Maka Tuhan begitu sedih Ketika Tuhan dibandingkan dengan berhala Tuhan dibandingkan dengan patung Tuhan dibandingkan dengan dewa kesiasiaan Seolah-olah kemuliaan Tuhan itu begitu turunnya Sampai disamakan dengan dewa-dewa asing Lalu kemudian Tuhan mencoba mengingatkan mereka kembali Mengingatkan apa? Mengingatkan akan kasih setia Tuhan kepada mereka Coba baca di dalam ayat yang ketiga Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yaakob Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel Hai orang-orang yang ku dukung sejak dari kandungan Hai orang-orang yang ku junjung sejak dari rahim Ada janji yang indah sampai masa tuamu Aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu Tuhan begitu mengasih umatnya Bagaimana mungkin masih dibandingkan dengan berhala dewa kesiasiaan Apa yang sudah dilakukan oleh dewa kesiasiaan itu Apa yang sudah dilakukan berhala-berhala itu Ingat memang setan bisa memberi Tapi tidak ada yang gratis Setan bisa memberi Tapi selalu ada bayaran yang mahal Sebab dia adalah pencuri Dia sebab pembunuh Dia adalah pembinasa Jadi ketika setan memberi tidak pernah cuma-cuma Dia beri lalu kemudian dia menghancurkan orang itu Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel Jauh beda dengan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka Bahkan ketika mereka berpaling dari Tuhan Seperti dulu ketika kita produktif Tetapi ingat Tuhan masih setia Tuhan masih mengasihi kita Mana ada kasih yang seperti itu Tidak pernah dewa kesiasiaan itu memberikan kepada umat Tuhan Namun kalau sampai umat Tuhan membandingkan Tuhan yang penuh kasih dengan dewa kesiasiaan itu Betapa jahatnya mereka Demikian pula halnya dengan kita Ingat Hanya Tuhan yang mengasihi kita apadanya Hanya Tuhan yang menerima kita apadanya Hanya Tuhan yang sesungguhnya dengan tulus mencintai kita Namun jika kita berpaling dari Tuhan Hanya demi mendapatkan cinta dari dunia Cinta yang palsu Cinta yang pura-pura Cinta yang dibalik itu ada kepentingan pribadi Alangkah menyedihkannya itu Karena itu firman Tuhan hari ini datang buat kita semuanya Untuk mengajak kita kembali Seandainya hari-hari ini Kita sudah jauh meninggalkan Tuhan dan lari kepada dunia Yang kita pikir dunia bisa memberikan apa yang kita Harapkan Ingat Hanya Tuhan yang bisa melakukannya Dengan tulus Dengan cinta yang sejati Maka itu kembalilah kepada Tuhan Sebab Tuhan tidak pernah berubah Kasih setianya untuk selama-lamanya Tuhan berkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!